Hey, what happened? koko kontennya madafucker Bro gue gagal NNN sama ancik ya bagi buat apa ya, buat kamu yang belum tau NNN kayak gitu itu sebuah challenge biar kamu itu enggak di bulan November kayak gitu itu tren yang ada di internet kayak gitulah tantangan buat kamu yang enggak tantangan buat kamu biar enggak colai di bulan November kayak gitulah terus ini, bro gue gagal NNN sama, padahal ini udah kok udah sih, baru di tanggal saya nge-record ini baru tanggal 2 lho bos kwipi itu bos ditahan sidik lah telung puluh dino lho, telung puluh dino November itu 30 hari kan ya wis lah, tapi meh piyamene soalnya hasrat atau nafsu seorang lelaki itu emang sulit dibendung kayak gitu loh bos tapi NNN ini tidak bisa masuk buat orang-orang yang sudah menikah termasuk saya gitu loh kan NNN itu tantangan buat enggak masturbasi ya toh kalau yang udah nikah itu kan enggak masturbasi bos ya toh jadi saya itu bisa melakukan hal yang kayak gitu kapan saja dimana saja dengan keadaan apa aneh next fact kerjaanku kerjaanku oke wis 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 settingan enggak mungkin lah enggak mungkin lah settingan kita tahu ini settingan bos di beberapa desa di Afrika ada sebuah tradisi dimana ketika pengantin baru hendak melakukan malam pertama maka kepala desa setempat akan berada di tempat kolong tempat tidur untuk memandu dan memberikan instruksi kepada pasangan tersebut wait a minute eh 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 masuk sih ini tenang-tenang operasi eh kasihan kadesnya cok jadi kepengen ntar malah ceweknya digengpeng hehehe hehehe maksudnya disuruh buat memberi instruksi kayak gitu loh enggak lebih kayak gitu loh bro masuknya langsung digengpeng toko cokok men sih kalau pengantin pria sudah habis tenaga kepala desa boleh ganti urabos urabos kalau tradisi kayak gini kalau apa ya maksudnya sakral kayak gitu loh kalau di tempat-tempat tertentu kayak gitu kalau emang ada yang kayak gini pasti sakral lah enggak enggak main-main kayak gitu loh bos pas mau keluar apa pas mau keluar kades malah nyuruh tahan-tahan jangan dikeluarin dulu ya mungkin interginya kayak gitu jangan dikeluarin dulu belum saatnya kayak gitu apa sih ya Allah ya Allah 3 bau yang enak bau bayi bau minyak telon bau duit ada lagi bau haji ubat nyamuk bau bensin dong nah kalau bau bensin kayaknya apa ya masuk bos soalnya saya itu waktu kecil itu suka apa suka mencium bau minyak-minyak kayak gitu loh minyak tanah apalagi minyak tanah itu enak banget sumpah bikin nagih gitu loh bro oke bau yang bikin kangen SSK SSK bau yang bikin kangen bau yang bikin kangen bau yang bikin kangen abis omli malah kebelet kencing harusnya akan masih cowedown nanti ini yang apa yang ngerasain mungkin cowok-cowok ya aku nggak mau bahasi bos anjir moconi komentar wailah awas nanti kalau keseringan kena kanker prostat biasanya awal kelihatan biji sebelah kiri agak gede hati-hati bos ini pengetahuan baru bos kalau bener ini pengetahuan baru kalau salah yuk nggak tau juga sih yang dikocok batang yang keluar pelanya misalnya astagfirullahaladzim ya maksudnya kan ngerti toh perih gitu loh agak-agak gimana gitu loh rasanya tuh aneh gitu loh bro anjing aku malah ngomong kayak aib toh ya emang kayaknya cowok-cowok itu pernah merasakan hal yang kayak gitu bro wis rasa munafik lah anjir iya perih banget lah yuk maksudnya ngunung loh bos sumpah perimalah gue pernah keluar darah anjing bahaya iya keluar darah bahaya gue bos Hey Serena ya what you got in your bag it's my new heels for graduation sarina binti abdullah wih wih ini masih apa ini februari 14 19 jila ini editannya keren bahwa sih anjing wah hati-hati ini intinya hati-hati kalau kamu mau memposting sesuatu sesuatu yang kalau hati-hati kalau kamu mau memposting oke ya asyuh aku ngelak itu merti ya kok ya paham lah masli ku paham lah utak utak uutak lah anjing utak uutak 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 ya itu lho ya maksudnya itulah maksudnya hati-hati kalau kamu mau mau aduh-aduh hati-hati kalau kamu mau memposting di internet ngunowelah salah seragam bos salah set salah server anj** ngomongin cip liput way ya Allah ayolah lancarkan ngomongan saya ya Allah astagfirullah ini udah salah server lho maksudnya ini kan pada upacara pake topiosis ragamosis dia pake pramuka lho topi pramuka topi pramuka kayaknya topi yang barit kayak gitu tapi kayaknya por topi pramuka juga ada yang kayak gitu bos oke anj** dari tadi nemu yang ngasah otak oh enggak ngasah otak ini udah jelas lho bos ini udah jelas ini warnanya beda bos topi berbeda dan ciwi-ciwi teteknya pada peternya faaaak faaaak kecik SMP belum puber yang masih puber yang masih puber yang masih apa ya dalam pertumbuhan tunggunen wewas SMA astagfirullah tunggunen sa- tunggu saja wak males aku yang ngomongin beribet gini kip untuk kesekian kalinya kami sampaikan bahwa ada sekitar 9 juta lebih wanita produktif di Rusia sedang membutuhkan pasangan Ini padahal info udah lama ya bos Kok gak bosen-bosen ya meme yang kayak gini bos Hei ini NNN Jadi tahan dulu ya Tahan dulu Konten-konten yang kayak gitu Ngerti ya kamu ya Tahan dulu Ini NNN Ngerti ya Waktu aku kerja Waktu aku libur Berarti Allah sayang sama kita semua Pas libur dikasih shower dunia Supaya tetap istirahat di dunia Gak keluyuran Coba kalau gujannya waktu hari kerja Kan malah repot berangkatnya Oh kan malah repot berangkatnya Pandailah bersyukur dan kurangi mengeluh Ini komentar bener ini Pandailah bersyukur dan kurangi mengeluh Mantap ini Masih ada saudara kita yang belum punya kerjaan Baik hujan maupun panas Mereka selalu berharap dapat kerjaan Seperti yang tadi Pandailah bersyukur dan kurangi mengeluh Mantap ini Alam saja tahu Ada kalanya waktu libur itu Istirahat di rumah saja Karena tubuh juga butuh cooling down Setelah berhari-hari Lelah bekerja Ya 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 Pokoknya kayak gitu Kita bacain lagi Pandailah bersyukur dan kurangi mengeluh Mantap Masih Masih Mereka Asuh Ngeraku bocah tenangan ternyata Pade-pade Asuh Asuh Terima kasih Terima kasih Oh no, ya wes lah, masuk internet loh bos Sukanya saya main facebook itu banyak konten-konten yang belum pernah saya lihat sebelumnya Makanya saya suka nonton-nonton di facebook atau ya pokoknya kayak gini lah Beda kalau di instagram, kalau di instagram itu kan anu Di repost sama akun-akun yang lain sudah pernah dilihat terus di repost lagi sudah lihat Jadi bosen bos kalau main di instagram kayak gitu Main di facebook kan banyak yang baru terus belum pernah saya lihat kayak gitu loh maksudnya Oke next ya Apa cewek pas nginep bareng Oh rayo, maksud sih cowok pas nginep bareng Bro kita nobar pekop gay yang ngaceng Bro kita nobar pekop gay yang ngaceng kita gebukin Sebar... Asai Allah Asafi dulu lah pekop gay ini apa sih? Pekop yang apa sih bro? Anjig aku ramuding jalan Hey Ya cewek mah gitu apa yoon Boka balasan si Apa gitu.. Enggak cewek mah gitu bang Enggak anjir Alia Putri, Enggak anjir lah lu cowok apa cewek tai yang kayaknya juga nggak mungkin ini cuma jokes ya ini cuma jokes cuma jokes cuma bercandaan aja aku malah mikir serius buat apa memang kayak gini kok dipikir serius kayak gitu loh cewek mana tahu kegunaan benda ini ini apa ini apa bos ayo tebak ini aku sing cowok aja juga nggak tahu loh bos ini buat menahan dogmu biar nggak apa ya nggak terbentur kayak gitu ini mungkin apa ya sempak yang dikhususkan buat atlet-atlet kayak gitu mungkin ya temen gue waktu sunat pakai sempak dipasang gelas aqua oh anu ini buat pelindung kamu yang habis sunat kayak gitu dulu saya nggak ngalamin tren yang kayak gini John soalnya tit saya itu kuat dan tunggu sebentar apa sih next ini ceritanya kayak anu loh bos kayak apa ya pengindahan narkoba kayak gitu lagi transaksi kayak gitu apa apa gerak-geriknya kayak gini soan lirik kanan kiri ini lho gue apa nih lho lho lirik kanan kiri saya ulang 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 dari sini oke itu kucing John Wtw saya ini ada kucing di sini bos dari tadi tidur di meja terus hmm si ya kamera lika merah hmm lu gunnya wis wis kamu bangun ya wis nangkono seks wis Johnny bos panutan kita bos eh menang sih menang sih menang sih enggak kameranya jik lo pinupin sudah besar apa kalau sih emang ralu cua emang ralu cua emang ralu cua emang wah berantem di apa jenengih di jalan ternyata apa ya kejadian berantem di jalan itu enggak cuma di Indonesia bos ternyata di luar negeri itu juga ada orang yang berantem di jalan pacaran terus berantem di jalan maksudnya kenapa enggak apa ya maksudnya kenapa enggak dirumah atau gimana gitu diselesaikan dirumah ya Allah wisturuh menang wisturuh menang menang ya maksudnya saya kan belum pernah mengalami kejadian yang berantem di jalan gara-gara apa kak gitu terus yang saya pikirkan itu kenapa enggak diselesaikan dirumah gitu loh kan kalau di jalan kan malu sendiri sama apa kalau dilihat sama orang-orang kak gitu loh bos aku seneng pasti keplaknya loh zon aku seneng ngomong sing menderita satu kita tetapi ada orang-orang kak gitu orang-orang kak gitu enggak dia baru aja di keplak tau pak pak astabiruh lu masuk di keplak sih tiktoker kibos, singlebos, slemew mantap, mantap, mantap tetaplah berkarya mas, tetaplah berkarya tetaplah berkarya mas , aku tidak mau menghujat jangan dipaksa bang ya mas jangan dipaksa mas ya mas lifeboy beli kaos seperti itu dimana alhamdulillah, ya dia mungkin ekspresi datar banget aldebaran introvert sekali semua orang punya kebaikan masing-masing jangan samakan kebahagiaan kalian yang seberapa sama yang seberapa sama yang lain Emang bagi kalian itu lucu atau bodoh Tapi bagi dia itu kesenangan diri sendiri Aku tadi merosting gak ya Saya tadi merosting gak ya Aku mensupport masnya ini Yang tetap berkarya ngono Oke wah Sekitu aja ya Ya yang pasti makasih banget buat kamu Yang udah meluangkan waktu Buat menonton video sampe detik ini Yang pasti hashtag detik terakhir buat kamu yang nonton video sampe menit terakhir Kita mau ngedal bareng-bareng Satu, dua, tiga Like a man, tears of crime Like a man, tears of crime Like a man, tears of crime